Pemirsa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya resmi menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir Noviensyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Total ada 4 tersangka dalam kasus ini yakni Barada RE, Brip KRR, KM, dan Irjen FS. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didamping nyawa Kapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Irwasem Komjen Agung Budi Marioto, Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto, Kabar Intelkam Komjen Ahmad Doviri, dan Korbrimob Komjen Anang Revandoko, dan Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo mengumumkan tersangka baru dalam kasus polisi tembak polisi. Kini Irjen Verdi Sambo berstatus tersangka dalam kasus tersebut. Ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propan Polri tersebut diduga membunuh ajudannya Brigadir J. atau Nofrian Sahyosua Huta Barat. Tim Sus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal menembak antara Saudara J. dan Saudara RE di Durian Diga yang ditangani oleh Pores Metro Jakarta Selatan. dan juga dilakukan pemeriksaan di Purpampori dan juga Polda Metro. Dimana pada saat pendalaman dan olah TKB ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasan. Sebelumnya, kasus ini mencuat ketika diduga terjadi baku tembak antara Brigadir J. dengan Barada E. pada 8 Juli 2022. Menurut versi polisi pada saat itu, Brigadir J. diduga melecehkan Putri Candrawati yang berada di kamar rumah singgahnya di Kompleks Polri Durian Tiga Jakarta. Namun karena dinilai publik penuh kejanggalan, Kapolri pun membentuk tim khusus internal dengan mengganding pihak eksternal yaitu Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas dan Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penimbaan terhadap Saudara C yang mengatakan Saudara C meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Seiring berkembangnya penyelidikan dan penyelidikan kasus ini, para DE belakangan ini mengubah keterangannya mengenai keterlibatannya dalam kasus tersebut. Melalui pihak pengacara, para DE mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Saudara E telah mengajukan CISI dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Pada kasus ini, para DE ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir C. Aju dan Inspektur Jenderal Verdi Sambu itu dikenakan Pasal 338, Jungto Pasal 55 dan 56 KUHP soal pembunuhan dengan sengaja. Kemarin kita telah tetapkan tiga orang tersangka yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim SUS telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo menambahkan tim khusus mengedepankan Scientific Crime Investigation atau dengan pembuktian ilmiah dalam melakukan olah TKP mencari bukti-bukti di rumah dinas mantan Kadif Propam di Duren 3, Jakarta. Nusantara TV melaporkan.